Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Dharma Bahagia Ginting memimpin langsung kegiatan pemusnahan barang bukti hasil tangkapan narkotika selama bulan April sampai dengan Juli 2020. Kegiatan pemusnahan tersebut dihadiri oleh anggota Badan Narkotika Nasional Kota Waringin Barat dan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Waringin Barat. Total barang bukti yang dimusnahkan pada kali ini sebanyak 86,30 gram dengan harga per gramnya 2 juta rupiah sehingga total nilai uang keseluruhan adalah 172,6 juta rupiah. Pemusnahan barang bukti sabuk ini dilakukan dengan melarutkan bubuk sabuk ke dalam air yang dicampur dengan cairan pembersih hingga larut untuk selanjutnya dibuang. Ini adalah hasil daripada pemungkapan yang dilakukan oleh satu anggota Badan Narkotika Waringin Barat yang dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Juli 2020. Gimana perkara yang kami tangani ini sebanyak 28 laporan polisi dan jumlah barang bukti narkotika jenis sabuk-sabuk yang akan kita musnahkan nanti ini sebanyak 11 laporan polisi dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, ini jumlah keseluruhan barang bukti ini sebanyak 92 paket sabuk-sabuk dengan berat kotor keseluruhan 101,77 gram. Selanjutnya, untuk jumlah barang bukti yang akan kita musnahkan dengan berat kotor keseluruhan sebanyak 86,30 gram dengan harga per gramnya adalah 2 juta rupiah sehingga total nilai uang ini sebanyak 172 juta 600 ribu rupiah. Menurut Kapolres Kota Waringin Barat, barang bukti tersebut diamankan dari 11 orang tersangka yang berhasil diamankan oleh petugas di mana dua diantaranya merupakan residivis atau sudah pernah terkait dengan tindak pidana serupa dan menjalani hukuman di lepas pangkalan bur. Kepada para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman pelaku pidana mati seumur hidup ataupun pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Terkait dengan maraknya kasus narkoba di Kota Waringin Barat, Kapolres menghimbau kepada masyarakat agar mendukung Polri dalam memberantas peredaran gelap narkotika. Apabila ada yang mengetahui, segera dilaporkan sehingga cepat ditangani. Muhammad Iksan, SBTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!